KPK menegaskan bahwa publikasi sprint di Komjenpol Budi Gunawan sebagai tersangka tidak terkait dengan perunjukannya sebagai calon Kapolri. KPK juga menyatakan tidak akan mengganggu proses uji kelayakan dan kepatutan pemilihan Kapolri yang dijalankan DPR. Penyelidikan terhadap Budi Gunawan memang sudah dimulai sejak Juli 2014. Budi Gunawan diduga terlibat kasus korupsi terkait berbagai jabatannya sejak tahun 2003. Dugaan itu mencuat saat KPK menemukan transaksi mencurigakan bernilai total puluhan miliar rupiah di rekening Budi. Namun KPK hanya menanggapi ringan keinginan DPR untuk meneruskan fit and proper tes Kapolri. KPK tidak akan mencampuri apa yang memang bukan hak dan kewajibannya. Bahkan apabila nantinya Presiden Jokowi mengganti calon Kapolri, KPK berjanji tidak akan tercampur. Kecuali jika Jokowi meminta KPK membantu proses seleksi calon Kapolri. Itu sih bukan urusannya KPK kan? Itu urusannya Presiden dan urusannya DPR. Cuman yang saya pegang adalah kata-kata Presiden bahwa beliau sangat menghormati hukum dan mempersilahkan KPK untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang seharusnya dilakukan. Itu di beberapa media kan muncul kan? Dan KPK sebenarnya dalam posisi itu sama dengan Presiden dan menghormati apa yang menjadi pernyataan Presiden itu. Dan itu yang sedang dilakukan oleh... Terima kasih telah menonton! Terima kasih.